Intro Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di sanggiran Secara geologi, wilayah Indonesia modern merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, lempeng Rasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini, terbentuk pada saat setelah berakhirnya zaman S, sekitar 10.000 tahun yang lalu Pada masa Pleistocene, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500 ribu tahun lalu Penemuan sisa-sisa manusia Flores atau yang disebut Homo floresiensis di liang tua Flores Membuktikan kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman S berakhir Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di sanggiran Secara geologi, wilayah Indonesia modern merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, lempeng Rasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini, terbentuk pada saat setelah berakhirnya zaman S, sekitar 10.000 tahun yang lalu Pada masa Pleistocene, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta